Pemisah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur sukses menggelar Muhammadiyah Education Award atau disingkat MA Award Special Edition. Bergelaran ini merupakan ajang tahunan yang dilaksanakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan sudah berjalan selama 10 tahun. Ajang ini sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan karya insan pendidikan dalam keluarga besar Muhammadiyah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 8 Oktober 2022 dana bertempat di auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Arbaiyah Yusuf, selaku Ketua Majelis Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dalam sambutannya menuturkan ada sekolah-sekolah yang perlu didampingi dan diselamatkan. Menurutnya sekolah-sekolah ini berada pada level potensial school. Dirinya mengatakan ada 1.018 sekolah dan madrasah di Jawa Timur sebagai penyumbang dan turut membesarkan persyadikatan Muhammadiyah. Ibu jenis olimpiade yang terdiri dari tafidul Quran, kemudian pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, storytelling, podcast, seni baca Al-Quran, business plan, guru berprestasi, tenaga kemudian berprestasi, school magazine, inovasi, perangkat pembelajaran dalam bentuk daring. Dari sebelas ini yang sudah dilakukan beberapa waktu laluan peserta yang semuanya menyentuh angka 2000 dan khusus Jawa Timur, kenapa khusus Jawa Timur? Karena kali ini semua harus melaksanakan di semua provinsi dalam rangka bagaimana kita betul-betul menyiapkan kita bersama-sama bagaimana ikut mengantarkan mukta Muhammadiyah ke-48 di Suruh. Bagaimana juga akan hadirnya nanti Bapak Ketua BBM kita menjadi bagian dari pimpinan di pusat akan menjadi lebih bersinar lagi. Nah Bapak Ibu yang berrahmati oleh Allah maka dari sebelas yang sudah kita lakukan pada saat babak penyisihan maka hari ini berkumpul seluruh finalis aplaus untuk kita semuanya untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu, untuk semua dengan sebelas kategori kompetisi atau olimpiade yang baru saja saya sampaikan. Selain sebelas kategori kita juga melakukan penilaian namanya penilaian sekolah unggul dengan nama sekolah unggul di Jawa Timur ini Muhammadiyah Future Schools. Morul ini kita lakukan penilaiannya mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 dimana yang dulu sekolah unggul itu tidak penilaian tapi kompetisi. Kali ini penilaian dan mulai dari tahun 2017 sampai kali ini sudah ada 170 sekolah dan madrasah yang ikut penilaian MFS Muhammadiyah Future School dan tahun ini bertambah untuk insya Allah belum diumumkan habis saya yakin bertambah outstanding school-nya dari yang tahun 1 Semagran Sidojo bertambah-tambah tahun lalu jadi 7 dan insya Allah tahun ini juga akan bertambah. Sementara itu Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bianto mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu Ia mengatakan Muhammadiyah Education Award ini Special Edition Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PWM Jawa Timur Dispus Special Edition karena ini adalah kegiatan yang disenggerakan meski kita masih dalam suasana pandemi tapi kegiatan ini insya Allah sukses dilaksanakan dan ini adalah puncak dari kegiatan yang selama ini sudah berproses di daerah atau di level wilayah nah tentu ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua oleh Bapak Ibu Guru oleh Kepala Sekolah apalagi ini adalah kegiatan yang bisa dikatakan mengakhiri perode Kabupaten PWM 2015-2022 karena itu saya ucapkan sukses kepada buah bayi dan tim tepuk tangan untuk buah bayi dan tim pengabdian yang luar biasa menurut saya dari buah bayi dan seluruh jajaran PWM Jawa Timur tidak pernah lelah memajukan mengembangkan sekolah Muhammadiyah Madrasah Muhammadiyah melalui kegiatan-kegiatan seperti ini kegiatan perlombaan ini sudah dimulai sejak September dengan 11 jenis lomba diantaranya Tafizul Quran Pidato Bahasa Arab Pidato Bahasa Inggris Storytelling Podcast Seni Baca Al-Quran Bisnis Plan Guru Berprestasi Tenaga Kependidikan Berprestasi School Magazine Inovasi Perangkat Pembelajaran Dalam Bentuk Daring Di dalam kegiatan ini juga diumumkan sekolah-sekolah yang telah terpilih dalam ajang Muhammadiyah Future School dengan tiga kategori yaitu Muhammadiyah Inspiring School Muhammadiyah Excellent School Muhammadiyah Outstanding School Dalam kesempatan yang sama dilakukan soft launching buku sekolah istimewa Muhammadiyah Buku ini akan dijadikan kado istimewa pada muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 di Solo pada bulan November mendatang Di samping launching buku Panulis Dick Dasman PWM Jawa Timur juga melaunching kurikulum Ismubal SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA Tidak kurang dari 2.000 undangan hadir dalam ajang bergengsi ini untuk menerima penghargaan Muhammadiyah Future School dan sebagai finalis mulai dari SD, MI, SMP, MTS hingga SMA, SMK, MA Berdasarkan data finalis yang hadir saat itu berjumlah 110 orang Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur Iwan Abdul Ghani memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur terima kasih